Halo selamat datang kembali di dihitung saya Iki saya Budini kali ini kita akan membahas apa mengenai limit X menuju tahingga jadi limit fungsi X yang dimana X nya menuju tahingga ini materi untuk apa ini materi kelas 12 yang sedang berjalan saat ini mungkin siapa tahu nanti banyak anak-anak yang membutuhkan jadi kita bikin video ini Oh banyak yang bisa menggunakannya Oke ya semoga video ini berguna ya guys buat kalian kita akan membicarakan di video ini dua soal Oke Bu kita bisa ke soal pertama Oke baik ini pertama kali Budini udah siapin rumusnya jadi limit X menuju tahingga model soalnya tuh ada yang bentuk pecahan biasa atau juga pakai akar ya jadi disini Budini udah siapin tiga rumus ya Oke kita bisa ke soal pertama Oke baik ini pertama kali Budini udah siapin rumusnya jadi limit X menuju tahingga model soalnya tuh ada yang bentuk pecahan biasa atau juga pakai akar ya jadi disini Budini udah siapin tiga rumus ya dimana ada dua bentuk nah untuk rumus yang pertama yang pecahan biasa itu konsentrasinya itu adalah di X pangkat tertinggi ya itu jadi kalau X menuju limit tahingga itu yang yang dikonsentrasi yang harus kalian eh apa namanya 7 itu adalah X pangkat tertinggi yang dibawah itu itu abaikan saja karena itu nanti akan menjadi nol oke ya baik nah ini ada rumusnya coba lihat kalau rumus yang A ya jadi kalau misalkan untuk pembilang yang atas itu pangkat tertingginya adalah X pangkat M untuk yang bawah penyebut itu X pangkat tertingginya adalah X pangkat M nah jadi kalau M nya lebih besar dari n maka hasilnya pasti tahingga nggak usah dihitung udah ya tapi kalau M nya sama dengan n maka hasilnya adalah koefisiennya A A per P misalnya ini A per P nih ini A per P ya tapi kalau M nya lebih kecil dari n maka hasilnya adalah 0 jadi kita ke soal nomor satu ini kalau kita lihat ini ribet nih ya jadi 2X kuadrat minus 1 pangkat 3 kalau kita mau kerja yang secara lengkap maka 2X kuadrat minus satunya harus dikalikan sebanyak 3 kali dan itu itu butuh waktu tapi berdasarkan rumus maka kita konsentrasi hanya ke X yang pangkat tertinggi jadi kita hanya nulis limit X menuju tahingga udah pangkatnya tertinggi aja 2X kuadrat dipangkatkan 3 yang satunya kita abaikan karena itu pasti menjadi nol terus dikali dengan 6X kuadrat nih yang limanya juga kita abaikan dikali yang bawah dari pangkat tertinggi bawahnya itu pangkat tertingginya adalah 2X pangkat 3 dikali 3X pangkat 5 cukup ini aja yang kita perhatikan ya jadi hasilnya itu sama dengan limit X menuju tahingga kita kalikan 2X kuadrat pangkat 3 mengerti 2X kuadrat kali 2X kuadrat kali 2X kuadrat menjadi 8X pangkat 6 dikali 6X kuadrat per oke kita kalikan ini jadi 6X kuadrat kali 3X 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 kuadrat Jadi 48 bagi 6 sama dengan 8, nggak seribet soalnya kan, kalau soalnya kayaknya buah kerja, ternyata sesederhana ini, jadi incer pangkat tertinggi. Oke, kita sudah selesai dengan soal nomor 1, sekarang kita mulai dengan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita lihat bentuk soalnya ya, ini pakai akar nih. Kalau pakai akar, maka kita harus perhatikan rumus yang B. Kita lihat pangkat 2 atau pangkat 3 nih, atau pangkat 4 nih, maka ini kita rapikan dulu bentuknya. Jadi limit X menuju tahingga 2X dalam kurung akar 9 tambah 10 per X super 3, ini kita ubah. 2X nya kita masukkan nih ke dalam akar, dia menjadi limit X menuju tahingga. Nah, bilangan kalau mau masuk ke akar, atau sesuatu mau masuk ke akar, dia harus dikwadratkan. Nah, sehingga dia menjadi akar 9 dikali 4X kuadrat. Dari mana 4X kuadrat? Kuadratnya dari si 2X. Ya, jadi 2X ini kalau mau masuk ke dalam akar, dia harus berubah jadi kuadrat. Jadi 4X kuadrat. Lalu, tambah berarti 10X nya pun, 10 per X nya pun harus dikali dengan 4X kuadrat. Gitu kan? Dikurang, nah 2X nya kali dengan min 3. 6X. Jadi bentuknya kayak gini nih. Nah, kalau kita lihat tadi rumus yang kedua, ini bentuknya harus akar sama akar. Ya, sementara ini satunya belum akar nih, yang si 6X. Gimana caranya? Terus kita rubah. Limit X menuju tahhingga akar 36X kuadrat ditambah 40X min. Nah, 6X nya harus kita masukkan ke dalam akar. Kalau masukkan ke dalam akar, dia harus dikwadratin. Jadi 36X kuadrat. Ya. Ya, sama dong koefisien X kuadratnya 36x 36. Kita lihat lagi rumusnya. Nih, kalau A nya sama dengan P, A sama dengan P, rumusnya adalah B min Ki per 2 akar A. Siapa B? B koefisien yang X, Ki juga yang X. Nah, berarti karena dia sama, maka pakai rumus B min Ki. Jadi biar B nya 40 kurang 36. Enggak, Ki nya enggak ada. Kan Ki itu harus ada X nya, bukan X kuadrat. Nah, berarti dia 0. Karena enggak ada. Per 2 akar A nya 36. Jadi dia 40 per 2 kali 6. 12 ya. Oke, sama-sama bagi 4. Ini 10, ini 3. Jadi sama dengan 10 per 3. Itu. Tuh. Ya, enggak terlalu sulit kalau limit tadi nomor 1. 8. Ya. Sebentar kalau limit kerjanya. Limit X 7 juta hingga. Yang penting, ini rumusnya nih. 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 Ini rumusnya yang harus dihafal. Ya. Harus dihafal kan. Oke. Baiklah Bu. Dan membantu ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Semoga video ini membantu kalian mengejarkan materi XML Plus 12 di buku Fusi X menuju tak hingga. Oke. I hope you enjoy the video and hope to see you in our next video. See ya. Bye.